Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ya teman-teman bersama tukang notohulu gimana kabarnya teman-teman mudah-mudahan selalu sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya robbal alamin dan mudah-mudahan juga selalu lancar sukses dengan karya-karya dan juga usaha-usahanya ya kali ini tukang notohulu hadir kembali kali ini memberikan sebuah video tutorial cara memasang handle tanam di pintu hulubat jaringan ya banyak teman-teman yang menanyakan cara pemasangan handle tanam di pintu hulubat jaringan dan juga cara pasang konci mekarnya ya ini nanti silahkan teman-teman tonton videonya sampai selesai ya jangan diskip-skip nanti teman-teman biar paham dan nanti bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya buat teman-teman yang baru menemukan channel tukang notohulu jangan lupa tonton video tukang notohulu dan jangan lupa juga di like di share di komen dan tentunya di subscribe ya teman-teman subscribe gratis dan jangan lupa dibunyikan tombol notifikasinya agar nanti satu saat tukang notohulu hadir dengan tutorial tutorial terbaru teman-teman dapat pemberitahuan yang pertama kali dan buat teman-teman yang selalu hadir dan selalu support dengan channel tukang notohulu tukang notohulu ucapkan banyak terima kasih ya untuk videonya bagaimana tutorialnya bagaimana mari kita saksikan sama-sama cus ini ya teman-teman untuk pintunya yang mau kita pasang handle tanam dan juga kunci mekarnya pintu lemari hulubat jaringan 4 pintu ini nanti kita pasang handle tanam dan juga kunci mekarnya ya dan ini ya teman-teman untuk handle tanamnya kita memakai bentuk oval seperti ini ya teman-teman nanti teman-teman mau pakai yang bentuk kotak juga nggak apa-apa terserah teman-teman dan ini juga ada kuncinya ya kunci mekar ya dari huben ya teman-teman biasa yang kita pakai ya ini kunci huben mekar dan ini ada baut roving juga sama knopnya nanti untuk ngelubangin atau untuk nandain pertama dan nanti setelah itu kita baru besarkan untuk lubang kuncinya memakai matabur pakoda ini ya teman-teman langkah awal kita buka dulu untuk handle nya kita ambil satu dulu ini ya temen-temen ini juga ada bautnya dari sana dan nanti kita amalkan seperti ini ya teman-teman yang kita amalkan seperti ini lalu kita garis kita coret setelah kita garis kita coret seperti ini nanti kita baru kita luruskan dengan siku seperti ini ya teman-teman nanti biar lurus untuk memotongannya setelah pas baru kita potong atau kita lubangin dengan gerindah sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi biar rapi kita gunting untuk bagian yang pendeknya ya teman-teman seperti ini kita gunting kita rapikan seperti ini ya setelah rapi baru kita masukkan untuk handle nya seperti ini ya teman-teman kita masukkan dan untuk selanjutnya baru kita lakukan banyak kerupan ini yang bentuk oval ya teman-teman jadi cuma dua skrup kalau yang kotak itu biasanya 4 skrup ini cukup dua untuk bentuk oval seperti ini terserah teman-teman mau pakai yang oval atau yang kotak ya ini teman-teman sudah selesai untuk pemasangan handle nya ya dan untuk selanjutnya kita pasang kunci nanti di bagian bawahnya sini ya teman-teman kita pasang kuncinya disini nanti ya ini kunci yang mau kita pasang open ini satu kotak ada isi dua kunci juga ada ini kunci depannya dan ini juga kotaknya ada dan untuk langkah awal kita kita buat pola dulu ya teman-teman atau kita malkan dulu disini untuk kuncinya seperti ini ya bagian pinggir ya teman-teman untuk makarnya baru kita garis seperti ini kiri kanan dan ini di tengah-tengah pas ambil asnya di lubang kuncinya ya teman-teman seperti ini ya sama juga dari samping kita ambilkan asnya kita coret seperti ini dulu kasih tanda baru langkah selanjutnya kita garis ya teman-teman pas lubang tengah ini nanti jadinya ketemunya ya kita garis dulu memakai siku ya teman-teman nah ini ini kita garis dan nanti ketemunya di tengah-tengah sini asnya di lubang kunci ya teman-teman nah selanjutnya kita lubangin dulu kita kasih tanda dulu dengan baut roping yang sudah kita sediakan tadi ya teman-teman teman-teman kita lubangin setelah lubang baru kita lubang tembus dengan roping panjang seperti ini ya teman-teman biar tembus dan biar lurus nanti untuk pelubangan ya untuk selanjutnya kita lubangin dengan matabur pagoda ya teman-teman kita memakai matabur pagoda seperti ini untuk ngelubangin kita lubangin dulu dari bagian depan kita ambil separuh aja ya teman-teman jangan sampai tembus semua dulu jangan sampai besar semua dulu kita ambil separuh-separuh setelah separuh baru kita balik dari dalam ya gantian dari dalam sampai separuh lagi seperti yang bagian depan tadi ya teman-teman ini juga udah ambil separuh baru kita balik lagi kita ulangin yang pertama yang di depan sini baru sampai habis matabur atau tembus ini teman-teman sesuai dengan ukuran kuncinya ini udah habis dan selanjutnya sebelahnya juga kita bikin yang sama untuk bagian depan depan ya teman-teman udah tembus semua udah rata semua sesuai dengan ukuran kuncinya untuk selanjutnya kita masukkan kunci dari dalamnya teman-teman untuk masukkan seperti ini kita pastikan rata untuk bagian luarnya baru kita lakukan penyekrupan ya teman-teman kita scrub ini ada empat scrub ada lubangnya ada empat buah kita scrub semua biar kenceng dan kuat ya teman-teman kita scrub semua keempat-empatnya biar tidak lepas atau copot dan tidak geser-geser cukup yang geser-geser bu in the war ini ya teman-teman sudah pas dan kita coba sudah licin ya teman-teman sudah selesai dan untuk langkah selanjutnya nanti kita buatkan lubang untuk pengaitnya ya teman-teman sudah lancar untuk selanjutnya kita buatkan lubang pengait disini ya nanti ya teman-teman kita ukur kita pasang dulu untuk pintunya di relnya ini nanti lubangnya sesuai dengan kotak yang bawaan kunci ya teman-teman untuk selanjutnya baru kita mal dulu yang kita garis ambil diatasnya pengait ya teman-teman baru kita garis seperti ini selanjutnya kita siku biar rata ya dan selanjutnya baru nanti kita garis untuk bagian dalam atau luar juga nggak apa-apa ya teman-teman yang penting untuk setengah-tengahnya nanti ya setelah ini baru kita amalkan untuk lubangnya ini nanti kita lubangin kita buat pola sesuai dengan kotak kuncinya ya teman-teman kita lubangin kita paskan seperti ini baru kita buat pola seperti ini dan ya teman-teman hasilnya kita polanya seperti ini dan untuk selanjutnya kita lubangin ya ini lubangnya sesuai dengan bawaan kunci ya teman-teman ya teman-teman setelah kita lubangin sesuai dengan pola yang udah kita buat tadi ya sebelum kita pasang kotaknya kita coba dulu ya teman-teman udah lancar ya teman-teman ini udah bisa buka tutup untuk selanjutnya baru kita pasang ini kotaknya ini ya teman-teman pasang yang seperti ini terserah teman-teman memakai skrup juga bisa memakai ribet juga bisa ya ini ya teman-teman untuk hasil akhirnya seperti ini ya mudah-mudahan bermanfaat ya sekali lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel tukang notohulu jangan lupa di like di share di komen dan tentunya subscribe channel tukang notohulu ya teman-teman ya demikian ya teman-teman sedikit tutorial dari tukang notohulu cara pemasangan handle tanam dan juga kunci mekar mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh salam hulu bajaringan Hai 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 Hai